sejauh ini kita masih melihat pelaksanaan di lapangan kaitannya dengan pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini dari segala temuan yang kita peroleh di lapangan itu kemudian kita coba kemas dalam satu bentuk perjanjian kerjasama barangkali itu dulu pengantar dari kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Wajikan yang saya hormati Bapak Ketua KPK Bapak Pemimpinan KPK yang lain kemudian rekan-rekan dari Bapak Semori tadi ada Pak Ketua Dewas KPK juga hari ini saya bersama-sama pejabat utama Mabes Polri hadir di gedung KPK hari ini untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama antara KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang koordinasi dan supervisi dan tentunya hal ini menjadi penting sebagai bentuk untuk terus meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terbangun karena KPK dan Polri telah ada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di bidang koordinasi dan supervisi ini adalah merupakan bagian dari nota kesepahaman yang sudah ada ini menjadi komitmen kami, Polri, untuk terus mendukung terkait dengan kerja-kerja, langkah-langkah KPK Republik Indonesia dalam menegakkan hukum khususnya di bidang tidak pidana korupsi dan ini merupakan komitmen kami untuk terus bersinergi terus mendukung termasuk tentunya kami pun juga siap untuk berkoordinasi dan juga disupervisi terhadap hal-hal yang memang menjadi ranah dan kewenangan KPK ini menjadi sangat penting buat kita dan juga buat masyarakat khususnya bahwa kita semua KPK dan Polri tentunya terus berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, bagaimana membangun sistem, bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum yang harus dilakukan apabila memang tindakan tersebut harus kita lakukan dan ini merupakan bagian dari program kita untuk terus menciptakan budaya antikorupsi saya kira itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih baik, terima kasih Pak Nawawi, pimpinan dan juga Pak Kapori saya kira cukup ya teman-teman terima kasih Pak Kapori, terima kasih pimpinan KPK salamat jodoh Pak terima kasih terima kasih terima kasih pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Maria Lizia Hasni baru saja pemirsa kita saksikan konferensi pers dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang memang pada hari ini mendatangi Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK maksud kedatangan pemirsa dari Kapolri adalah untuk kerjasama antar lembaga yaitu antara KPK dan Polri dan memang dijadwalkan hari ini atau tepatnya siang ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan menandatangani sejumlah poin-poin kerjasama begitu ya dengan KPK tadi juga sudah kita saksikan sebelum mengakhiri konferensi pers ketua KPK sementara Nawawi Pomolango ini juga menerima kedatangan dari Kapolri Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan tadi Kapolri juga didampingi oleh Kabar Eskrim Polri Komjen Wahyu Widada kemudian Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho hingga asisten Kapolri bidang SDM Irjen Deddy Prasetyo tadi juga dikatakan pemirsa oleh Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri yang mengatakan bahwa kedatangan rombongan pimpinan kepolisian dan juga Kapolri itu untuk menandatangani kerjasama karena memang KPK memiliki banyak kerjasama antar lembaga kita dengarkan kembali pemirsa pernyataan dari Kapolri Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengenai kedatangannya dan kerjasamanya dengan KPK berikut ini saya ingatkan sinergi ya aparat penegang hukum dalam rangka koordinasi dan supervisi penanganan perkara di negeri dana korupsi selengkapnya nanti akan disampaikan oleh pimpinan nanti ada Pak Nawawi akan menyampaikan beberapa hal dilanjutkan dengan Pak Kapolri juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kerjasama dimaksud yang pertama kami silakan Pak Nawawi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kerjasama yang sudah ditatangkan menerima penjelasan baik dari pimpinan KPK maupun dari Pak Kapolri terkait dengan kerjasama tentu dalam rangka terus meningkatkan sinergi kedua lembaga dan ini juga sudah dilakukan dengan kejaksaan beberapa waktu yang lalu terkait dengan koordinasi dan supervisi itu ya penanganan perkara tindak-beranak korupsi tentu semua itu dalam rangka percepatan kerja-kerja pemberasakan korupsi yang dilakukan baik itu oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian saya kira beberapa hal tadi sudah cukup jelas berikutnya kami ingin sampaikan tadi pertanyaan dari teman-teman terkait dengan pemanggilan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang tadi teman-teman juga sudah tahu bahwa yang bersangkutan telah hadir di Gedung Merah Buti KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi begitu ya untuk diperiksa dalam berkas perkara tersangka lainnya begitu sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM ini kami terus lakukan pengumpulan alat bukti setelah beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan pengledahan di beberapa tempat tentu kami harus melakukan konfirmasi dan analisis terhadap berang bukti termasuk juga memanggil beberapa saksi dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan kami pastikan sudah ada beberapa pihak yang ditapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud namun kami juga sangat yakin teman-teman tahu bahwa kami pasti akan mengumumkan identitas dari para tersangka tersebut ketika proses penyidikan cukup dan saya kira tidak berlangsung lama nanti proses penyidikan segera kami akan selesaikan sesepatnya setelah pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilakukan adapun mengenai materi pemeriksaan terhadap wakil Menteri Hukum dan HAM tentu kami nanti akan sampaikan setelah memastikan bahwa pemeriksaan telah selesai karena saat ini kan masih dilakukan pemeriksaan kami tentu belum mengkonfirmasi pada teman-teman penyidik materi apa saja yang kira-kira ditanyakan dijelaskan juga oleh yang bersangkutan namun prinsipnya tentu sebagai saksi ditanyakan seputar apa yang kemudian ketahui kemudian alami terkait dengan substansi dari proses penyidikan atas dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan RI dimaksud saya kira itu ya teman-teman jadi nanti ditunggu dulu jadi kerjasama ini kan sebelumnya sudah dibahas panjang ya oleh kodebutian koordinasi dan supervisi jadi tentu tidak spesifik gitu ya kasus per kasus atau perkara per perkara tetapi ini adalah kerjasama yang koordinasi dan supervisi itu kan sangat luas ya pemaknanya sangat luas ada koordinasi ada beberapa waktu yang lalu dengar pendapat misalnya itu bagian dari proses koordinasi dan supervisi nah hari ini tadi kerjasama secara legal formalnya sebagaimana yang tadi sudah sampaikan dengan kejaksaan juga dilakukan jadi ada banyak hal beberapa hal yang disepakati tentunya dalam perjanjian kerjasama dimaksud tapi sekali lagi bukan kasus per kasus ataupun perkara per perkara tetapi ini konteknya secara luas bahwa kami KPK kepolisian dan kejaksaan tetap bersinergi untuk sama-sama menuntaskan dan menyelesaikan perkara-perkara dugaan indah-indah korupsi yang sedang diselesaikan oleh masing-masing lembaga dengan adanya sinergi dan koordinasi tadi begitu ya saya kira cukup oke oke baik jadi pemanggilan terhadap saksi itu siapa saja tentu nanti penyidik akan menyusun daftar saksi yang dibutuhkan ya dalam proses penyidikan untuk membuktikan setiap unsur dari pasal yang dipersangkakan baik itu dugaan suap maupun gratifikasi bahkan kemudian kami pasti akan kembangkan lebih lanjut pada dugaan pencucian uangnya ke sana karena sekali lagi bahwa apa yang kemudian KPK kerjakan dalam menuntaskan perkara tindak-indah korupsi selalu kemudian kami kejar dalam proses aset recovery-nya nah salah satu yang kemudian bisa kami lakukan adalah menerapkan TPPU jadi ditunggu saja sali saksi siapa saja nanti akan dipanggil karena yang pasti setiap pemanggilan saksi kami informasikan kepada masyarakat melalui teman-teman jadi ditunggu saja nanti daftar saksinya siapa saja seperti halnya pagi hari ini kami juga sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa hari ini kami memanggil wakil menteri kuhum dan HAM sebagai kapasitas sebagai saksi untuk perkara dimaksud oke gitu ya saya kira cukup teman-teman nanti ditunggu saja ya nanti itu bagian dari substansi materi proses penyidikan ya yang terus kami dalami bahwa yang pasti ada dugaan swab dan gratifikasi yang terus kami dalami dengan mengkonfirmasi perasaan saksi tersebut ya oke saya kira cukup teman-teman jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati Terima kasih.